Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fitri Andriani Dengan NIMS 1911 E2110 Yang terhormat kepada Ibu Yati Supriyatin Dan teman-teman sekalian Saya disini akan mempresentasikan Tentang berugia malai Klasifikasi Kingdom Animalia Pilum Nematoda Kelas Seker Nentea Ordo Spirurida Family Onco Cercidae Genus Brugia Spesies B Malai Hospes dan Penyakit Hospes Definitif Manusia, Anjing, Kucing, Kera, dan Lutung Hospes Perantara Nyamuk Nyamuk Anopeles Aidis, Mensonia Penyakit Brugiasis Malai Vilariasis Malai Kaki Gajah Tipe Malai Morfologi Cacing Dewasa Bentuknya halus Seperti benang Berwarna putih susu Cacing Jantan 22 x 0,9 mikrometer Ekor melengkung ke ventral Mempunyai 2 spikulum Cacing Betina 55 x 0,16 mikrometer Mikrovilaria 200 x 260 x 8 UM Mempunyai selubung Sepalik Space Panjang x Lebar Sama dengan 2 x 1 Inti Padat Sampai ke ujung ekor Ekor mempunyai 2 inti tambahan Peroidisitas Mikrovilaria Periodik Nocturna Subperiodik Nocturna Non-periodik Distribusi Geografik Ada di India Asia Tenggara Dan Jepang Siklus Hidup Dalam Hospice Cacing melepaskan mikrovilaria Mikrovilaria dihisap nyamuk Berkembang di tubuh nyamuk Dilepaskan ke dalam pembulu darah manusia Larva tinggal di kelenjar limfa Larva menuju kaki Skortum Labia mayora Dan tangan Untuk gejala klinisnya Stadium akut Ditandai dengan serangan demam Dan gejala peradangan saluran Dan kelenjar limfa Yang hilang timbul berulang kali Limfa denitis Biasanya berlangsung 2-5 hari Dan dapat sembuh dengan sendirinya Kadang peradangan limfa ini Dapat menjalar ke bawah Peradangan pada saluran limfa Ini dapat terlihat sebagai garis merah Yang menjalar ke bawah Dan peradangan ini dapat pula Menjalar ke jaringan sekitarnya Menimbulkan infiltrasi Pada seluruh paha atas Limfa denitis Biasanya berkembang menjadi bisul Pecah menjadi ulkus Dan dapat berlangsung beberapa minggu Sampai 3 bulan lamanya Pada filariasis brugia Sistem limfa alat celamin Tidak pernah terkena Lambat laun Pembengkakan tungkai Tidak menghilang Pada saat gejala peradangan Sudah sembuh Akhirnya timbulah elefantiasis Elefantiasis Diagnosis hanya mengenai tungkai bawah Di bawah lutut Atau kadang-kadang lengan bawah Di bawah siku Diagnosis Diagnosis dibuat berdasarkan gejala klinis Dan dibuktikan dengan menemukan Mikrovilaria Di dalam darah tepi Preventif Tindakan pencegahan brugiasis Sesuai dengan upaya pencegahan Pada filariasis bancrofi Yaitu pengobatan penderita Pengobatan masal penduduk Di daerah andemik Pencegahan pada pendatang Dan pemberantasan faktor penularan Vilariasis Malayi Curatif Hingga sekarang Dek masih merupakan obat pilihan Dosis yang dipakai di beberapa negara Asia Berbeda-beda Di Indonesia dosis yang dianjurkan adalah 5 mg per kg Berat badan per hari selama 10 hari Efek samping dek Pada pengobatan filariasis Brugia jauh lebih berat Bila dibandingkan dengan yang terdapat Pada pengobatan filariasis Bancrofi Untuk pengobatan Masal pemberian dosis Standar dan dosis tunggal Tidak dianjurkan Yang dianjurkan adalah Pemberian dosis serendah Jangka panjang 100 mg per minggu Selama 40 minggu Atau garam Dek 0,2-0,4% Selama 9-12 bulan Pengobatan dengan Ivermectin Sama dengan Vilariasis Bancrofi Untuk mendapatkan hasil Penyembuhan yang sempurna Pengobatan ini perlu diulang Beberapa kali Stadium mikrofilaremia Gejala peradangan Dan lymphedema Dapat disembuhkan Dengan pengobatan Dek Kadang Elephantiasis Dini Dan beberapa kasus Elephantiasis Selanjut dapat Diobati dengan Dek Sekian dari saya Dan terima kasih Bila ada yang ingin Bertanya Dipersilahkan Selamat menikmati Terima kasih